Halo semuanya, ketemu lagi ya hari ini kita mau bahas lagi soal-soal tentang persamaan reaksi redox itu berdasarkan metode bilangan oksidasi ya lanjutan yang kemarin oke, ini soal yang keduanya yaitu CR2O7 2- ditambah CO2O4 2- akan menghasilkan CR3 plus tambah CO2 ini soalnya diminta dalam keadaan asam oke, ingat lagi step pertama yaitu kita harus menyetarakan jumlah atom-atomnya yang mengalami perubahan biloks oke, misalnya nih ini kan CR2 oke, kita tuliskan lagi ya nah, perhatian nih disini kan CRnya ada 2 nih sedangkan di sebelah kanan CRnya cuma 1 berarti kita setarain yaitu dengan mengalikan ini dengan 2 oke ya berarti kiri-kanan jumlah atom CRnya sudah sama sekarang kita lihat lagi Cnya disini atom Cnya ada 2 sedangkan CO2 itu atom Cnya cuma ada 1 berarti kita samakan lagi yaitu dengan mengalikan 2 oke terus selanjutnya step kedua yaitu kita menentukan perubahan bilangan oksidasinya oke ini CR2O7 2- itu kan artinya bahwa jumlah biloks dari CR dengan O itu jumlahnya sama dengan min 2 oke ya kalau misalnya gini kan bilangan oksidasi dari oksidasi itu kan pada umumnya min 2 ya untuk satunya disini dia ada 7 berarti min 14 oke jadi jumlah CR ini berapa ditambah min 14 hasilnya jadi min 2 oke berarti positif 12 dong ya kan jadi CR disini itu positif 12 positif 12 untuk 2 atom CR jadi kita ambil 1 dulu berarti dibagi 2 berarti jadi plus 6 oke ya terus ini C2O4 2- berarti nanti jumlah biloks antara atom C sama atom Onya itu sama dengan min 2 Oksigen itu untuk satunya dia min 2 berarti disini ada 4 menjadi min 8 ya berarti supaya dapatnya min 2 berarti C nya harus plus 6 oke ya plus 6 untuk 2C berarti untuk satunya plus 3 oke sedangkan disini CRnya CR3 plus berarti dia ion oke ya jadi kalau ion dia biloksnya sesuai dengan jumlah ionnya berarti itu kalau ionnya mono ion ya oke jadi CR3 plus berarti biloksnya plus 3 terus CO2 ya kan CO2O itu kan satunya min 2 ada 2 berarti min 4 berarti C nya jadi plus 4 ini kan gak ada muatannya ya CO2 berarti dia molekul jadi jumlah biloksnya itu adalah 0 oke terus kita lihat perubahannya oke ingat lagi ya disini kita hitungnya itu perubahan biloksnya itu berdasarkan jumlah atomnya yang ada oke yang mengalami perubahan biloks disini kan CRnya nih kalau untuk satunya ya dia plus 6 ini plus 3 berarti mengalami perubahan biloks dong dia mengalami penurunan berarti dia mengalami reduksi oke tapi disini CRnya ada 2 berarti kita kali 2 ya menjadi plus 12 sedangkan disini juga CRnya ada 2 untuk satunya plus 3 berarti plus 6 oke dari plus 12 ke plus 6 berarti dia turun 6 oke ya selanjutnya disini CRnya kan ada 2 nih untuk satunya dia plus 3 berarti dia plus 6 sedangkan disini untuk satunya Cnya itu plus 4 berarti untuk 2 ini ada 2 ya ya kan karena konfisiennya 2 berarti dia plus 8 jadi plus 6 ke plus 8 itu naik naik 2 oke ya itu step yang kedua sekarang step yang ketiga setelah kita tentukan mengalami perubahan biloksnya jadi sekarang kita menyetarakannya yaitu dengan mencari KPKnya oke ya jadi ini KPK antara 6 sama 2 itu sama dengan 6 dong ya kan berarti 6 nya dikali 1 sedangkan 2 nya dikali 3 oke ya jadi yang dikali 1 itu adalah yang ini yang mengalami perubahan biloks yang ini sedangkan yang dikali 3 itu yang ini oke ya yang dikali 3 ingat yang dikali itu adalah coefficient yang indeks yang angka-angka di bawah ini indeks namanya itu gak gak ada mengalami perubahan sama sekali oke ya jadi hasilnya jadi ini saya R2O7 karena dia cuma dikali 1 ya ini dikali 3 menjadi 3 jadi 2 O4 ini tetap dikali 2 ini kan awalnya 2 dikali 3 menjadi 6 oke ya ngerti ya sekarang step yang keempat step yang keempat yaitu kita menyetarakan muatannya menyamakan muatannya ya dengan menambahkan ion H+, karena dia dalam suasana asam oke disini kan muatannya min 2 oke min 2 ini untuk satunya min 2 dia ada 3 coefficientnya berarti min 6 oke ya sedangkan ini kan min 6 tambah min 2 berarti min 8 sedangkan di sebelah kanan ini 2 dikali apa muatannya plus 3 berarti kan plus 6 berarti di sebelah kiri min 8 di sebelah kanan plus 6 berarti belum setara dong belum balance ya makanya kita harus tambahkan ion H+, yaitu di sebelah kiri sebanyak 14 karena min 8 ditambah plus 14 kan sama dengan plus 6 berarti sekarang kiri kanan muatannya udah sama plus 6 selanjutnya step yang kelima karena kan kita udah menyetarakan muatannya dengan penambahan H+, berarti bakalan muncul atom H dong ya kan jadi untuk menyetarakan atom H-nya itu kita menambahkan dengan penambahan molekul H2O oke disini ada gak H-nya? gak ada disini juga gak ada berarti ini adalah H yang ditambahkan tadi berarti disini terdapat 14 atom H-nya yang ini ya sedangkan di sebelah kiri itu gak ada atom H sama sekali berarti kita tambah atom H di sebelah kanan itu sebanyak 14 oke ya jadi kalau kita menambahkan 14 atom 14 molekul H2O-nya bukan berarti kamu tulis ini 14 H2O itu salah ya nanti kalau kamu tulis 14 H2O itu jadinya 28 karena disini atom H-nya udah ada 2 oke berarti kita kalinya 7 oke ya jadi ini adalah persamaan reaksinya dengan metode bilangan oksidasi oke dalam sesana asam ya ini menandakan dia asam oke kita lanjut soal yang kedua oke ini soal yang ketiga ya sorry bukan soal yang kedua yaitu Zn ditambah NO3 min menjadi Zn2 plus ditambah NH4 plus diminta lagi dalam sesana asam jadi gini ya kita menyelesaikan kita bahas dulu soal-soal yang asam nanti kita lanjutkan ke dalam soal yang bahasa ya supaya kamu gak ragu oke step yang pertama seperti yang tadi kita menyetarakan atom-atomnya dulu oke ya disini Zn sebelah kiri 1 di sebelah kanannya 1 berarti udah sama di sebelah kiri N-nya ada 1 di sebelah kanan N-nya juga 1 berarti udah sama ya berarti sekarang kita masuk ke step yang kedua oke di step yang keduanya baru kita tentukan belangan oksidasinya perubahannya oke disini kan Zn kan 0 ya untuk gini kalau unsur oke unsur ya baik dia misalnya Zn terus ada misalnya poli poliatom juga misalnya kayak P4 S8 pokoknya dia unsur itu biloksnya sama dengan 0 oke ya ini 0 sedangkan disini Zn dia ada ionnya berarti disini Zn-nya berarti muatannya plus 2 dong biloksnya 12 oke terus disini NO3 ada minnya berarti nanti bakalan jumlah biloks antara N dan O itu sama dengan min 1 oke oksigen kan untuk satunya min 2 ya karena disini ada 3 berarti min 6 jadi berapa jumlah biloks N-nya supaya hasilnya min 1 sama dengan plus 5 benar dong ya kan karena kan plus 5 ditambah min 6 kan sama dengan min 1 oke next lagi ini NH4 plus oke ada plusnya di depan di belakang sorry jadi jumlah biloksnya nanti bakalan plus 1 oke H itu untuk pada umumnya dia biloksnya plus 1 disini ada 4 menjadi plus 4 oke berarti N-nya supaya hasilnya plus 1 berarti dia min 3 oke ya terus kita lihat perubahannya ini tadi biloksnya 0 ini 2 berarti 0 ke 2 dia mengalami penambahan bilangan oksidasi atau mengalami oksidasi ya kan jadi dia naik 2 sedangkan disini disini N-nya plus 5 disini N-nya min 3 berarti dari plus 5 ke min 3 turun dong ya kan turunnya berapa yaitu turunnya 8 oke itu step yang kedua sekarang step step yang ketiga setelah kita buat perubahan ketentukan berapa perubahan bilangan oksidasinya sekarang kita mau menyatarakannya yaitu dengan mencari KPK-nya oke disini kan tadi 2 disini 8 berarti KPK dari 2 sama 8 itu sama dengan 8 oke ya berarti 2-nya dikali 4 supaya 8 dan 8-nya dikali 1 oke jadi yang dikali 4 itu adalah Zn-nya yang ini Zn mengalami perubahannya yang mengalami reaksi oksidasi sedangkan yang dikali 1 itu yang mengalami reduksinya oke ya sehingga hasilnya bakalan menjadi seperti ini yaitu 4Zn ditambah NO3 min itu dimaksudkan 4Zn2 plus tambah NH4 plus oke ya yang ini ya oke setelah itu masuk yang step yang ketiga sekarang kita masuk step yang keempat step yang keempat itu kan tadi untuk menyatarakan jumlah muatannya itu kalian lihat dulu ya disini kan netral nih disini muatannya min 1 disini 4 dikali plus 2 berarti plus 8 disini plus 1 berarti di sebelah kiri itu muatannya min 1 di sebelah kanan itu muatannya plus 9 berarti belum balance dong belum sama ya berarti kita harus tambahkan H plusnya karena diminta dalam suasana asam oke berarti kita harus tambah di sebelah kiri itu sebanyak 10 H plus karena kan min 1 ditambah 10 kan plus 9 berarti sekarang kiri dan kanan itu biloksnya udah sama oke sorry ini 2 plus ya oke terus setelah itu kita harus terakhir untuk step yang terakhir yaitu untuk menentukan untuk apa menyetarakan atom H nya yaitu dengan penambahan H2O ya jadi disini kan hanya ada 10 disini gak ada ya hanya ya kita lihat dulu di sebelah kanan udah ada H nya gak ya gitu ya jadi disini hanya ada 4 oke berarti di sebelah kiri 10 di sebelah kanan 4 berarti di sebelah kanan kurang dong ya kan dia masih tersedia 4 sedangkan di sebelah kirinya udah ada 10 berarti kita harus tambah 6 oke jadi kita tambah H2O nya yaitu di sebelah kanan sebanyak berapa sebanyak 6 ya kan berarti yang ditambahkan itu adalah 3 H2O kenapa 3 kenapa gak 6 gitu ya ingat ini hanya biloksnya udah ada 2 berarti kan 2 dikali berapa supaya dapat 6 berarti 2 nya dikali 3 oke mengerti ya sampai disini ya oke demikian untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa please subscribe dan share ya terima kasih